Seorang pria mengaku sebagai marinir di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ditangkap oleh petugas kebungan dari Satuan TNI Angkatan Laut, Puslat Purmar 6, Antralina Lanal, Bandung, dan TNI Angkatan Darat Kodim 0622. Pria bernama Sarif, 36 tahun, warga Kalibiru, Jakarta Utara ini, lakukan aksinya dengan cara memikat hati para wanita. Terutama janda kaya raya, agar jatuh cinta kepada pelaku. Setelah wanita ini terpikat, pelaku pun langsung menikahinya dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Dalam menjalankan aksinya ini, pelaku pun mengenakan atribut lengkap TNI Angkatan Laut, serta satu senjata. Saat itu pelaku telah berhasil menikah dengan salah satu janda di wilayah Cisitu, Kecamatan Cikmas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada bulan November 2020 lalu. Saat menikah, calon istrinya menanyakan status kepegawaiannya sebagai TNI. Lalu pelaku pun membuat surat dokumen palsu untuk memenuhi syarat nikah dan menikah resmi di KUA, yang dalam identitas surat nikahnya mengaku bekerja sebagai TNI. Kejahatan ini sudah berjalan dari tahun 2016 lalu hingga sekarang, dan terungkap saat salah satu warga melaporkan kepada pos markas Angkatan Laut Pelabuhan Ratu, karena gerak-gerik pelaku sebagai TNI AL sangat mencurigakan. Petugas pun juga langsung melakukan penyelidikan, dan pelaku berhasil ditangkap oleh petugas di rumah istrinya yang baru dinikahi. Dari hasil penggeledahan, aparat gabungan mengamankan puluhan atribut TNI Angkatan Laut dan satu senjata pistol yang pelaku beli di Pasar Senen, Jakarta. Kemudian motifnya ini, yaitu mencari janda jodoh, janda kaya, jandanya untuk menikahkan dan kemudian memperkaya diri sendiri. Sesuai dengan pemeriksaan, ini jelas ya, karena ini bukan TNI, setelah mendapatkan, ada yang mau menikahi lah istilahnya, nikah dengan janda bernama Siti Memunah, ya kalau nggak salah, ini daerah di Siti-Siti Emas. Jadi, si Siti ini, sebetulnya ini, menanyakan apakah benar ini anggota jadi. Kemudian meminta kegalitas formalnya dari tersangka ini. Kemudian dia membawa surat palsu dari komandan, jadi tanya begitu, untuk meyakinkan perempuan itu. Jika ada yang mencurigakan, masyarakat bisa langsung melapor kepada instansi terkait.